Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prahidno Di channel Prahidno Berbagi Kali ini Bapak mengajak Siswa-siswi kelas 6 SD maupun MI ya Untuk mempelajari bersama Tema 8 Bumiku ya Buku tematik terpatu kurikulum 2013 Untuk SD kelas 6 Ini sudah terangkum Terangkum Satu Persatu ya Permata pelajaran Pada tema 8 Rangkuman PPKN ya Ini sudah disusun lengkap Mudah digunakan dan praktis Disesuaikan dengan kisi-kisi Sekolah Ujian sekolah ya Tahun 2022 Kalian kalau mempelajari ini Pasti akan sukses ya Di dalam Mengerjakan Soal ujian Ya Terutama Untuk Mata pelajaran PPKN Ya Baik Kalian simak Dari awal sampai akhir Jangan di skip ya Agar pemahaman kalian Menjadi lengkap Dan Berhasil ya Baik Mari kita pelajari Untuk PPKN Di Tema 8 Seperti apa Mari kita Belajar Melalui rangkuman PPKN ini Nah ini Materi Muatan PPKN ya Yang ada di Tema 8 Adalah Pertama Kewajiban Ya Arti kewajiban Kewajiban adalah Segala sesuatu yang harus dilakukan Atau dilaksanakan Dengan penuh tanggung jawab Berikut ini Kewajiban pelajar di sekolah Ya Kewajiban di sekolah Sebagai pelajar apa Turut bertanggung jawab Atas kebersihan Keamanan Keteraturan sekolah Ikut bertanggung jawab Atas perawatan gedung Halaman Perlengkapan yang ada di sekolah Ikut serta membantu Supaya peraturan sekolah Bisa berjalan secara lancar Ikut menjaga nama baik sekolah Guru atau pelajar yang lain Baik di lingkungan sekolah Ataupun di luar sekolah Melengkapi diri Dengan kepentingan sekolah Ya Baik Kita teruskan Menggunakan baju seragam sekolah Sesuai hari yang sudah ditentukan Dalam tata tertib Ikut serta dalam membantu Kelancaran proses Pembelajaran Di kelas Memberi informasi Memberi info sakit Izin atau ALPA Dari orang tua Jika siswa berlangan Untuk sekolah Menghargai guru Dan menghormati Sesama teman siswa Berkewajiban untuk Mengikuti upacara Pengibaran bendera merah putih Yang diadakan di sekolah Siswa yang membawa sepeda Kendaraan harus menempatkan Sepeda atau kendaraannya Di tempat yang telah ditentukan Siswa harus mengikuti pelajaran Dan ulangan di sekolah Murid harus patuh kepada guru Dan juga kepala sekolah Nah itu kewajiban Siswa di sekolah Manfaat menjaga Kebersihan lingkungan Antara lain Lingkungan Yang Di lingkungan sekolah Maupun di rumah Harus dijaga Wajib menjaga Yaitu Agar terbebas Dari penyakit Yang karena lingkungan Yang kurang sehat Lingkungan menjadi Lebih indah Kalau dijaga Lingkungan menjadi indah Cantik Dan bahkan sejuk Terbebas dari segala Pencemaran Baik pencemaran udara Tanah Dan air Air menjadi lebih bersih Dan aman Untuk dikonsumsi Semakin tenang Dalam menjalankan Aktivitas sehari-hari Ya ini Kalau lingkungan Terjaga dengan bersih Ya Beberapa penyebut Banjir Nah ini Kalau lingkungan Tidak dijaga Penyebab banjir Ya yang melanda Pemukiman warga Antara lain Penebangan hutan Secara liar Atau maraknya Elegal logging Membuang sampah Pada Saluran air Seminsal sungai Ya Ini mengakibatkan banjir Pemukiman di sekitar Bantaran sungai Atau saluran air Pemukiman yang berada Di darat Daratan rendah Tingkat curah hujan Yang cukup tinggi Sistem dry nasal Yang telah diganti Tanpa memberatikan Amdal Jebolnya bendungan Atau waduk Salah dalam melakukan Pengurusan Tata ruang kota Adanya bencana Tsunami Tanah yang tidak Mampu lagi Menyerap Ya Itu penyebab Terjadinya banjir Nah Beberapa Akibat dari banjir Tentunya Kalian paham Rusaknya Berbagai Fasilitas Umum Mengalami Kelangkaan Air besi Sebab Tercemar oleh Air lumpur Banjir Mengalami Kehilangan Harta benda Mahalnya Biaya Untuk membuat Fasilitas Kembali Menimbulkan Beberapa Korban Jika terjadi Banjir Mulai muncul Berbagai macam Penyakit Diare Sakit kulit Dan pes Pemulihan Kembali Daerah musibah Banjir Memerlukan Waktu yang lama Dalam Sektor Penalian Tanaman Sawah Dan Kebun Menjadi Hancur Beberapa Tanaman Yang lama Terkenang Banjir Menjadi Mati Itu Akibat Banjir Nah Ini akibat Banjir Seperti itu Kita lanjutkan Langkah-langkah Untuk dapat Menanggulangi Banjir Mencegah Banjir Pertama Mulai Melakukan Pengerukan Di Bantaran Sungai Membenahi Wilayah Aliran Air Seperti Parit Selokan Sungai Danau Dan lain Sebagainya Mengerjakan Program Penghijauan Hutan Atau Sering disebut Reboisasi Tidak Membuat Pemukiman Atau Bangunan Di Bantaran Sungai Atau Di Sampah Sembarangan Di Sungai Atau Di Parit Atau Selokan Atau Kedano Membenahi Mekanisme Pemantau Atau Peringatan Jika Terjadi Musibah Harus Dibuat Wilayah Yang Berjuga Banjir Baik 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 Cara Mencegah Sekarang Bentuk Tanggung jawab Kita Agar Tidak Banjir Membersihkan Sampah Sampah Yang Ada Di Sekitar Lingkungan Yang Menjadi Sehat Elok Nyaman Di Menjaga Popohonan Atau Tanaman Supaya Kebersihan Dan Kejegaran Udara Tetap Terjaga Menjaga Pohon Pohon Jangan Ditebang Turut Membersihkan Menjaga Kebersihan Aliran Sungai Dan Sejenisnya Mengendalikan Diri Di dalam Pemanfaatan Beberapa Bahan Yang Sukart Diurekan Seperti Plastik Steroform Dan Lain Lain Harus Memelihara Kesimbangan Alam Dengan Tidak Sembarangan Memburu Binatang Dan Menebangi Hutan Itu Yang Sikap Tanggung jawab Kita Agar Tidak Terjadi Banjir Nah Yang Harus Dihindari Supaya Tidak Banjir Tidak Membuang Sampah Di Sembarang Tempat Sebaiknya Membuang Sampah Pada Tempatnya Tidak Melakukan Menabang Pohon Di Hutan Secara Sembarangan Tidak Tidak Memburu Binatang Di Hutan Dengan Sembarangan Mengurangi Pemanfaatan Beberapa Bahan Kimia Yang Dapat Mencemari Lingkungan Baik Lingkungan Tanah Air Dan Udara Mengurangi Pemakaian Kendaraan Bermotor Misalnya Menggunakan Sepeda Jika Berbegian Jarak Dekat Melaksanakan Penanaman Kembali Atas Penambangan Hutan Di Hutan Yang Kita Kenal Dengan Reboisasi Kita Lanjutkan Beberapa Hak Kita Terhadap Lingkungan Sekitar Kita Antara Lain Haknya Apa Terhadap Lingkungan Yaitu Kamu Kalian Bisa Memperoleh Lingkungan Yang Rapi Bersih Dan Sehat Mendapatkan Udara Yang Bersih Dan Sehat Terbebas Dari Pencemaran Memperoleh Air Yang Bersih Dan Sehat Terbebas Dari Limba Manfaatkan Lingkungan Dalam Hal Budidaya Dan Nikmati Dari Hasil Tanaman Yang Dibudidayakan Berhak Mendapatkan Lingkungan Yang Nyaman Dan Aman Tidak Berisik Atau Rawan Tindakan Kejahatan Nah Kewajiban 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 Menjaga Lingkungan Sekolah Kewajiban Kalian Menjaga Lingkungan Sekolah Seperti Apa Tidak Membuang Sampah Di Sembarang Tempat Tidak Mencoret Tembok Sekolahan Ikut Menyiram Tanaman Atau Taman Di Sekolah Turut Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah Baik Dalam Kelas Maupun Di Luar Kelas Kewajiban Kalian Menjaga Lingkungan Kemudian Ini Hak Warga Negara Pada Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 Antara Lain Haknya Berhak Yang Sama Dalam Hukum Dan Pemerintahan Pemerintah Serta Kewajiban Untuk Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan Jadi Mendapatkan Pekerjaan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan Adalah Hak Berhak Untuk Ikut Serta Dalam Pembelaan Negara Jadi Berhak Untuk Ikut Serta Dalam Pembelaan Negara Kewajiban Warga Negara Dalam Pasal 27 Undang Undang Dasar 1945 Adalah Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Tanpa Terkejuali Yang Dua Wajib Ikut Serta Dalam Usaha Pembelaan Negara Ya Harus Wajib Pembela Negara Nah Kewajiban Kalian Di rumah Apa Tadi Di sekolah Sekarang Di rumah Kewajibannya Apa Turut Serta Dalam Menjaga Kebersihan Rumah Mematuhi Peraturan Yang Berlaku Di rumah Mendengarkan Dan Mematuhi Nasihat Orang Tua Saling Menghormati Dan Menyayangi Seluruh Anggota Keluarga Belajar Dengan Sungguh Merapikan Tidur Tempat Tidur Sendiri Berpamitan Kepada Orang Tua Sebelum Berpergian Menjalankan Perintah Agama Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayanya Berbicara Sopan Santun Kepada Seluruh Anggota Keluarga Selalu Menjaga Nama Baik Keluarga Itu Kewajiban Kalian Harus Bisa Menyebutkan Dan Dilaksanakan Ini Kewajiban Baik Nah Sekarang Hak Hak Adalah Sesuatu Yang mutlak Menjadi Milik Kita Dan Penggunaannya Tergantung Pada Diri Kita Jadi Hak Itu Sesuatu Yang mutlak Menjadi Milik Kita Hak 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 Anak Di Rumah Kalian Bisa Memiliki Bisa Mendapatkan Haknya Di rumah Itu Apa Saja Mendapat Kasih Sayang Dari Seluruh Anggota Keluarga Memperoleh Perlindungan Dari Orang Tua Memperoleh Kebebasan Untuk Beraktifitas Mendapatkan Pendidikan Agama Dan Ilmu Yang Lain Memperoleh Bimbingan Dalam Kebaikan Menentukan Hidup Ketika Sudah Dewasa Memperoleh Penghidupan Yang layak Memperoleh Kesehatan Hak Untuk Bermain Dan Bereksplorasi Pada Dunianya Hak Untuk Memperoleh Makan Dan Minum Nah Ini Hak Kalian Yang Di rumah Kalau Di rumah Kalian Bisa Mendapatkan Hak Seperti Ini Kita Teruskan Hak Kita Saat Berkunjung Di tempat Wisata Nah Ini Hak Kalau Kalian Pihnik Atau Berwisata Hak Memperoleh Pelayanan Yang Baik Atau Prima Dari Petugas Menikmati Saranan Dan Perasana Yang Disediakan Di tempat Wisata Memperoleh Wahana Wisata Yang Mengasihkan Dan Bermutuh Kewajiban Kalian Kalau Mengunjungi Tempat Wisata Apa Turut Menjaga Kebersihan Dan Kerapian Tempat Wisata Ikut Serta Menjaga Ketertiban Saat Mengantri Untuk Membeli Tiket Atau Wahana Wisata Menjaga Sarana Dan Prasarana Yang Diberikan Di tempat Wisata Tidak Boleh Merusak Ini Hak Ini hak Dan Kewajiban Kalian Di tempat Wisata Kita Teruskan Seperti Itu Materi PPKN PPKN Untuk Tema 8 Semoga Kalian Bisa Memahami Dari Rangkuman PPKN Di Tema 8 Semoga Bermanfaat Kalian Bisa Memahami Dengan Baik Sehingga Dalam Menepu Ujian Sekolah Maupun Nasional Kalian Bisa Menjawab Karena Telah Mempelajari Dengan Praktis Dari Rangkuman Yang Ada Di Video Ini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Selalu Channel Braino Berbagi Semoga Kita Bisa Bertemu Kembali Di Konten Yang Lain Di Video Pembelajaran Yang Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran raday